assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di arsyadah channel buat sobat semua yang belum subscribe channel saya monggo silahkan untuk subscribe di channel saya baik langsung saja sekarang ada video cara melepas bagasi atau cok sepeda motor Honda Scooby baik langsung saja ke tutorialnya yang pertama lepas cover penutup tangki bahan bakar ada dua buah bau disana selanjutnya kita menuju ke arah Jepang fokus di ketiga baut pengikat cover center setelah tiga baut terlepas tarik dan keluarkan cover centernya jelas cover center ada dua buah baut kanan satu dan kiri satu lepaskan kedua buah baut tersebut setelah kedua buah baut terlepas kita fokus selagi turun ke bawah untuk melepas cover samping bawah sepeda motor ini caranya lepas beberapa baut pengikatnya untuk pelepasannya semua cuma menariknya ke arah belakang setelah setelah cover terbuka ada dua buah baut terbuka ada dua buah baut pengikat antara cover body dengan cover step floor keluarkan atau pisahkan kedua cover tersebut setelah kedua cover terpisah kita lanjut ke posisi sepeda motor sebelah kiri seperti biasa lepaskan nah beberapa baut pengikatnya lepaskan semua bautnya setelah terlepas juga cover samping bawah sepeda motor ini sekali lagi caranya cukup menariknya ke belakang selanjutnya setelah terbuka ada dua buah baut ada baut yang sedikit ukurannya lebih besar seperti yang lain lalu pisahkan kedua cover ini antara cover step floor dan cover body seperti langkah yang tadi di sebelah kanan setelah ikatan cover body terlepas semua buah bautnya kita naik ke atas untuk melepas bagasi sepeda motor ini caranya rengangkan cover bodynya agar kunci T10 bisa masuk dan luasa selanjutnya sebelum dilepas lepaskan ikatan tali ring pad kabelnya mempaskan bagasi atau jok sepeda motor sepeda motor ini serangan untuk pemasangannya adalah seperti biasa kebalikan dari langkah pelepasan pasang bagasi ke tempatnya setelah jok diposisikan pada tempatnya pasang kembali ketiga buah bautnya dan jangan lupa untuk pengait kabel film pamnya agar tidak lupa untuk dikaitkan Seperti semula Setelah bagasi terpasang Kita turun ke bawah Untuk memasak Atau mengkaitkan antara cover body Dengan cover step floor Yang tadi sudah kita lepas Jangan lupa untuk memasang Bawah bodi yang tadi sudah kita lepas Jangan sampai ada yang Bertinggal Baik setelah cover Body ini terpasang Selanjutnya Pasang kembali cover samping Bawah sepeda motor ini Caranya masukkan cover samping Bawah ini Dan didorong ke arah depan Jangan lupa untuk bautnya Dan sedikit lagi ke atas Ada sebuah baut yang tadi Sudah kita lepas Saya mohon maaf untuk warna motornya Berubah menjadi warna putih Tadi warna coklat Karena kita berganti Sepeda motor Baik kita lanjut lagi Ke posisi sebelah kanan Perlakuannya sama Seperti sisi sebelah kiri tadi Masukkan pengait Atau kaitkan Nah kedua cover Antara cover body Dan cover step floor Jangan lupa untuk Kedua buah baut Baut yang agak besar Dan yang satunya Baut yang kecil Serta untuk Baut bumper clipnya Jangan sampai ketinggalan Jangan lupa untuk Memasang baut yang tertutup Cover center Langkah berikutnya Pasang kembali Cover center nya Dan juga ketiga buah Baut Bawah dan atas Pastikan Baut sudah terpasang Dan langkah yang terakhir Adalah Memasang kembali Cover Untuk Thank you Baik duduknya Video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe nya di channel saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih